Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng, Stikas Buleleng melaksanakan wisuda sekaligus angkat sumpah profesi nurse. Dalam kesempatan tersebut, 254 wisudawan di wisuda Ketua Stikas Buleleng, Imade Sundayana. Ketua Stikas Buleleng mewisuda sebanyak 245 wisudawan dari tiga jurusan yang dimiliki. Sebagai penguruan tinggi kesehatan, VK telah melaksanakan terobosan-terobosan baik dari sisi input, proses output, dan outcome. Wisuda kali ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Buleleng, Kepala LL Dikti, serta undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Buleleng Inyoman Susidera juga meresupikan Gedung Stikas Buleleng Convention Center buat kerja dari orang tua para mahasiswanya. Ketua Stikas Buleleng mengungkapkan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, tentunya tenaga pengajar harus lebih berkualitas. Untuk itu, beberapa dosen yang sedang mengikuti studi lanjutan, baik di luar negeri maupun di universitas unggul lainnya di Indonesia. Ketua Stikas Buleleng, Kepala LL Dikti, serta undangan lainnya. Kita bisa menyampaikan informasi yang update kepada Aluminitika ini, hingga mereka bisa bersaing di pasar kerjaan. Wisuda juga dirangkai dengan angka sumpah yang kelima untuk Profesi Nurse, keempat untuk Prodi D3 Kebidanan, dan E1 Keperawatan. Lulusan penggeruan tinggi diharapkan tak hanya mencari pekerjaan, namun juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Lulusan penggeruan tinggi di bawah kendali saya dari Bali TBTT, saya ingin tahu, jika Anda tidak mendapatkan pekerjaan, maka wajib mencari kemauan. sesuai dengan kecakapan dan kemauannya. Karena sehebat apapun Anda harus menjadi diri sendiri. Tidak mungkin orang lain bisa berubah nasibnya jadi ciptaan untuk kejalanan. Jadi kalau sudah pinter, pastilah. Wakil Bupati Buleleng berpesan, lulusan yang telah menamatkan pendidikan di Stikas Buleleng dapat melayani masyarakat dengan baik. Stikas Buleleng memiliki tugas untuk tetap menjaga kualitas lulusan. Kita lakukan oleh stikas yang bisa nanti melahirkan darah-darah profesional di bidangnya, khususnya di bidang kesehatan. Jadi ada bidang, kemudian ada perawat, kemudian ada progresi. Nah, sejauh ini kita akan mendukung visi-visi Bapak Presiden. Sejauh ini, Buleleng masih kekurangan tenaga kesehatan. Para lulusan dari Stikas Buleleng ini diharapkan berkontribusi pemerintah Kabupaten Buleleng nantinya, terutama dalam bidang yang menjadi kompetensinya.